Objektif game ini jangan dilupakan tapi dua yang terdekat ke arah yang salah bajan dan sangat sulit Prevator cukup baik Masih menaruhkan satu untuk kagura dari seorang anu dengan Flameshounnya Tapi Ryzel memiliki kebun terlebih dahulu Disab dan bahkan kilis berdapatkan oleh seorang Drexlona White Force Ryzel masih mau lebih karena Prevator Dan satu poin diamankan untuk seorang Iris Setidaknya Iris walaupun tumbang Dia mendapat cap oleh-oleh di arah batu Sudah mulai dipantau aja oleh teman-teman dari EVOS Bahkan Iris mencoba untuk melakukan start Apakah akan adanya Miss Retribution lagi kan Lampaknya bakal di-reset aja Dan berhasil dapatkan shutdown Finger-kara belakang Dave Gohan Terlalu jauh, terlalu dive-in Dan Tartle-nya kali ini Dipegang oleh tim Alterygo Masih kenapa? Karena Iva saya ingin gak mau menabrak Walaupun mereka hilang satu dari responnya Tapi lihat Amy-nya terlalu cepat, terlalu kuat Dan bahkan Monsters Bangga coba ditumpangin dari top lane Diinjak begitu saja palanya Bajan gak punya dual dragon Dan Ando udah standby on possession Tiga orang di atas, terlalu lama Ini sebuah kerugian Karena kenapa? Karena tim Alterygo pun Masih bisa mendapatkan Tourative milik mereka Karena tidak ada cover di arah Midland Dan lihat shadow field hanya bisa dikeluarkan begitu saja Amy, masa kara belakang masih ada satu kerobak Dan berhasil menyelamatkan Hari dari tim EVOS Dan Dave Gohan depan sana Mencoba membuka vision begitu saja Udah tidak ada jingin yang offer Untuk seorang Ando yang tandanya Dengan menunggu terlalu lama dari top lane Rugi bandar Untuk tim EVOS Silahkan Thalia Yes, dan ini dia di area bottom lane Kita melihat bagaimana mencoba untuk mendapatkan objeknya Tapi ternyata Poveus Di sisi lain 1v1 situationnya Terculik oleh Hayabusa yang langsung mempop up shadow killnya Amy, lihat bagaimana dia Fokus untuk rontok hand taratnya Yang tidak ingin mengicar ke orang Bajannya bahkan Karena bajannya yang mengenangani disana adalah Rexlona Langsung mendominasi dari segi buffnya Dari seorang Wyforce mencoba untuk mendinai Tapi ternyata sayang sekali udah cukup terlambat Orange buff berhasil diambil kali ini Dave Coach Coba dicicil Diberikan penetrasi damage oleh Iris Dan juga Pendragon Tapi masih cukup sustain Satu tukar dua objektif tarat Dari EVOS dan juga Alter Ego Alter Ego memang lagi meliding banget Tempoh permainan Bajan mencoba berkali-kali Untuk menculik pemain dari Alter Ego Yaitu Rexlona Nampaknya Tapi sayang sekali Rexlona masih terlalu licin disini KB Oh wow Kalau aku bisa bilang disini Sebenernya Rexlona malah harus lebih berhati-hati Dengan baby magic Karena Kadang aku sempat ngasih satu trigger yang bagus Tapi Kali ini Master didapatkan dari bottom line Connect dong Aduh Connect Langsung ditukar satu Satu Setidaknya Dari tim Alter Ego Berhasil mendapatkan seorang Ando Yang bakal sangat dibutuhkan Saat team fight di Aro Tartal kali ini Udah ada Amy di depan sana Amy gak takut dengan ada seorang Chow Karena Amy tinggal berpastra diri Kalau Chow tinggal Salah kick Dia bakal menang Sudah bisa dipastikan Dengan kecepatan mendapatkan Aro Tartal Tidak bisa diusik Sama sekali Code leading Hampir 2000 Di menit yang ke-7 Walaupun segi point kill mereka sama Tapi Amy Objective gaming yang dia lakukan Dan bahkan berbeda satu level Dengan seorang Iris Iris kali ini belum bisa mengiris-iris Kepala pemimpin dari tim Alter Ego X Dan bakal Def Coz Udah punya flicker kembali Belepar ke arah belakang Bajan belum punya flicker Flicker kali ini dikeluarkan Mau tidak mau Kalau tidak Def Coz Bakal tumpam Begitu saja Ya ini Kalau kita lihat Memang aku setuju banget Sama Rain Bermat Kalau Alter Ego bermain Objective gaming yang sangat aman Tapi dari sisi lain Amy nya Hampir sudah terjuling Masih bisa selamat Tapi dari area depan sudah ada blotor yang Bumpa pop up Bajan yang sekarat dan harus tumbang Wyvern menjadi incaran Mencoba untuk kembali Ke belakang dengan adanya Flying Blood Wintar-wintar yang dipop up Masih ternyata gak kuat Untuk non-damage Dari seorang Amy Gempuran lagi-lagi Untuk mengincar ke arah seorang Barat sampai langsung di bidat Tona welcome Dan juga flick out Karena tarat Amy nya tumbang Masih bertukar shift kali ini Tapi lihat bagaimana Alter Ego dari Lex Lona nya Mencuri Satu lagi tarat di area mid lane Ini Alter Ego Mereka seperti tahu Tugasnya masing-masing Yang satu Baring time Yang satu Melihat 3 space Langsung melakukan split push Di sini Ranggernis Makan Pentragon masih bisa bertahan Dan bagian kali ini Di arah matang Lan monster menjadi Bulan-bulan dan warga Empat point kali ditumbangkan Sedangkan Pentragon masih bisa bertahan Di arah top lane sana Mencoba mempertahankan Satu dua turret Dan ternyata tidak berhasil Dan setidaknya Walaupun gak bisa menerangkan Satu turret Tapi Pentragon masih bertahan hidup Sampai saat ini Menurut aku pribadi ya Ini Rexlona Penyelamat Bagi team Alter Ego Ketika mereka sedang Kawan-kawannya birahi Ketika teman-teman yang Mencoba untuk bernafsu Tapi lihat Dari seorang Rexlona Sadar diri Gak lupa daratan Objective gaming Is The game Apa yang terjadi Iris nya Ternyata diculik Di area bawah Oleh seorang Harley Nampaknya tapi di sisi lain Mencoba untuk dipaksakan aja Di area mid lane Akan terjadi team fight Karena Pendragon nya Nampaknya masih Terlalu sustain Ringer Mas Oke Tapi ternyata di sana Ando masih jawab Pertandingan Waktu membalikan keadaan Razor Tertarik Ando Berhasil membuat Razor terluka disana Tapi Amy nya Lihat seorang diri Mencoba mungkul Seorang Pendragon Dan bahkan Amy Mundur ke arah belakang Ini tadinya win condition Untuk tim Alter Ego Tapi ternyata mereka Betul-betul Gak mau Ngelepasin Ando Dan akhirnya Ando harus dijemput oleh Kawanan dari tim Evos Icon Sedangkan Lord terbuka dengan Sangat bebas Mereka tidak mau melakukan Lord untuk kali ini Silahkan Profesor KB Iya Kalau Lord Sebenarnya Alter Ego Bahkan kurang dari 10 detik Mereka bisa mendapatkan Lord Apalagi dengan hadirnya Sun Sekarang Tapi Alter Ego X Kali ini mereka hanya Play around Mereka cuma benar-benar By time Lihat siapapun yang dimakan Pasti akan ada objek Yang ditukar Dan monster Dia cuma nahan Bari di depan Dan ini bisa dibalikin Teman-teman Bisa dihajar Dan tim fightnya Masih berlanjut Karena apa? Karena teman-teman Dari Alter Ego X Benar-benar memaksa Oke Tapi kali ini kita Kami lihat Ada Profesor KB Bahkan Andung Udah gak bisa lagi Untuk bertahan Udah tidak punya play Vendragon harus ditubahin Begitu saja Segera M1 Terah dijuarkan Tadanya Ipost Yang pernah juara Di M1 Dan para pemain dari tim Alter Ego Mereka Masih mau lebih Wow Boleh-boleh Boleh 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 Terjadi Dan poin penuh Diamankan Oleh tim Alter Ego Go 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 Iya sih Ini false icon Saya sekali Tidak bisa menahan Gempuran Dari teman-teman Alter Ego X Yang mana Alice-nya Walaupun dia berhasil Mencuri satu poin Kill Atas jawahat Di area belahan Tapi bass-nya Sudah ter-backdown Aduh Ada badut 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 Ada badut